What's up physical fans, balik berenggara Kipadila Kita kembali lagi ke Next Inline Dan gue hari ini bener-bener super excited Untuk perkenalkan talent hari ini Yang menurut gue legit Punya skills dan juga potensi Yang akan bagus ke depannya Dan fingers crossed Semoga kita beruntung dia bisa berseragam Timnas kita Karena kalau dia bisa berseragam Timnas kita Gue yakin dia bisa bantu programnya Timnas Di masa depan nanti Tapi sebelum gue memperkenalkan talent itu siapa hari ini Gue mau share dulu nih ke Basketball Talent Asia Dialah Yang menemukan talent ini dan juga share ke gue Gue mau bilang sama dia lu posting dulu aja gak apa-apa di Instagram Nanti baru gantian gue yang post di Youtube Tapi ternyata dia bilang gak apa-apa kok Rocky duluan aja So once again thank you so much untuk Basketball Talent Asia Kemarin ini gue sempet ngobrol-ngobrol Dia pun ada di Discord member gue Jadi kita sering diskusi bareng juga So really appreciate him dong untuk bisa share Data-data pemain Yang memiliki keturunan Indonesia di luar sana Di Eropa, di Amerika Dia gila sih datanya luar biasa Gue masih sampe sekarang gak tau orangnya siapa Namanya dia siapa gak tau juga Tapi Gila dia sih jago banget researchnya Gue masih penasaran dia googlenya apa Bisa menemukan pemain-pemain yang dari Indonesia Di luar sana sih Canggih So once again shout out to Basketball Talent Asia Kalian kok pengen terus update tentang pemain keturunan Make sure you guys follow Instagram media He's a great guy Dan ya gue harapkan dia bisa terus sharing-sharing Tentang pemain keturunan Agar bisa bikin Basketball Talent Asia Semakin kompetitif sih So shout out to him once again Dan dia kabarnya juga mungkin aja Sebentar lagi bisa kerjasama dengan Timnas Kita doakan yang terbaik lah ya Amin Dan talent hari ini yang gue ingin perkenalkan kepada kalian Ini juga katanya sudah ada Di dalam radar yang perbahasi dan juga Timnas Which is a very very good sign Dan kemarin ini pun juga banyak orang yang nanyain gue Tentang Noah Slingerland Gue jujur gak ada update Cuma terakhir itu gue Setelah gue bikin next inline-nya Noah Slingerland yang ada di Belanda Itu bapak manajer Jeremy Emanuel Dia langsung gercep banget Ngobrol dengan orang tuanya Noah Dan juga ngobrol langsung dengan Noah Jadi gue harapkan prosesnya Noah Untuk bisa main untuk Timnas kita sih Bisa cepet-cepet beres ya Karena dia juga pemain yang menurut gue Bisa ngebantu Timnas kita ke depannya Jadi doain aja guys Amin And of course Sebelum gue ngomongin tentang talent hari ini guys Jangan lupa untuk support channel ini Caranya gampang banget Kalian bisa kasih like Tekan dulu tombol like ya guys Gue tungguin sekarang ini Dan bagi yang belum subscribe Please subscribe to this channel Karena Koroki Bentar lagi akan pulang ke Indonesia For good Dan kita akan kembali Memperkenalkan banyak pemain-pemain muda Gue semangat banget sih Gue semangat banget Semoga Doain aja guys Semoga doain Gue bisa terus memperkenalkan Pemain-pemain muda yang berbakat Untuk Indonesia Amin Karena kita akan kembali kepada Hashtag for the Indonesian basketball culture Amin So once again Appreciate all the support Dan ya Prospek yang hari ini Gue akan bahas Tidak kalah menarik menurut gue Dengan Noah Slingerland Dia pun Juga bisa menutupi Kekurangannya Timnas nantinya Kedepannya Yaitu pertama Masalah size Dan yang kedua Masalah shooting Dan talent hari ini adalah Zane Adnan Dia adalah sound shooting guard Dengan tinggi 6 foot 3 Ataupun juga 192 cm Kalau gue lihat dari datanya Dia ini merupakan Two star recruit Di Amerika Dari Bullies High School Di Maryland Ataupun Kalau dia mungkin di daerah Washington DC Kalau gue gak salah Dan ini High schoolnya Enggak Wah gak main-main guys Ini salah satu High school Dengan program Memang paling bagus Untuk basketnya Di daerah Washington DC Jadi competition yang dia mainkan Legit guys Legit Kadang-kadang gue Agak Apa ya Agak gak mau bahas Terlalu banyak pemain keturunan juga Kalau memang mereka mainnya Gak di kompetisi yang legit Jadi terakhir itu Waktu itu Tiga bulan yang lalu Episode terakhir Gue bahas tentang pemain Putri Namanya Alina Rahmat Jones Itu juga dia mainnya EYBL So legit Dan kabarnya dia pun Juga sudah Hampir pasti Bisa bermain untuk timnas Mungkin nanti untuk di FIBA U16 tahun depan Kalau ya FIBA Asia U16 tahun depan Dua tahun lagi Kabarnya sih udah hampir pasti guys Tapi Kita balik lagi kepada Zane Adnan Dia sekarang ini Ada beberapa interest Dari D1 D1 School Tapi kabarnya Dia udah ada verbal Komitmen kepada University of Albany Semoga gue ngomong bener-bener Albany Dia ini University of Albany ini Merupakan A small D1 school But hey It's still division 1 NCAA Kompetisinya masih akan Bagus banget Dia akan memasuki Senior Senior seasonnya dia Musim mendatang ini Jadi dia kelas of 2023 Semoga Kalau memang Bapak presiden Atau bapak manager Jeremy Emanuel Bisa melakukan pendekatan Dengan dia Semoga bisa dihitung Sebagai lokal sih Masih Karena gue tau FIBA itu Peraturannya harus Sebelum umur 16 tahun Tapi kadang-kadang Gue bingung sih Kayak sekarang di Filipin Jamie Malonzo Sama Chris Newsom Tiba-tiba katanya Boleh main untuk FIBA So Gue peraturan FIBA Jangan tanya ke gue Gue pun juga bingung Tapi gue harap kan Dia bisa bermain Sebagai lokal Nanti ke depannya Gue yakin Dia harus tertarik Untuk bisa membelai Timnas Indonesia Dan kalau lo lihat Dari foto keluarganya Tampaknya papahnya Yang ada Darah Indonesia Kakaknya pun Seorang atlet Main sepak bola Di Stanford Mungkin timnas sepak bola Mau dekatin juga Namanya Noah Adnan Dia seorang defender Not bad juga sih Tapi Karena kita akan ngomongin Game-nya Game-nya Zane Adnan Kenapa gue sangat Interested banget Jadi kita Walaupun memang halisnya terbatas Tidak banyak halisnya di Youtube Di ini pun juga Satu-satunya yang gue temukan Halisnya di Youtube Dimana dia main di Capital Hoops Summer League Itu lumayan Lumayan terkenal kayaknya Untuk Summer League-nya Dia mencatat 37 poin guys 37 poin 8 rebounds 5 asis Dan 3 poinnya 3 poinnya Man 8 out of 9 8 dari 9 3 poinnya di game kali So ini bisa Nunjukin aja Kalau dia Emang seorang Pure Pure shooter So man The talent Amazing Dan he is Play against Legit competition But Sayangin emang Gue gak bisa nemuin Stats ya From last season But the boy Like I said He can really Shoot the ball Dan ini yang diperlukan Bukan sama Indonesia Kita tau memang Divi bahasnya kemarin ini Shooting percentage Kita jelek banget guys Apalagi di 3 game terakhir Jadi kita Memang harus Mulai mencari Talent-talent lagi Yang bisa Dijadikan seorang shooter Ataupun juga sebagai Pure shooter We need that Kita harus lebih konsisten Kita harus lebih konsisten Dengan 3 poin kita Apalagi kita Kadang-kadang kalah size Kalau udah kalah size itu Kita lumayan bergantung Dengan 3 poin And His range is wild man Dia bisa nembak 3 poin Dari 3 langkah 3 langkah Di belakang garis 3 poin And of course Dia good At catch and shoot But Even better Even better Dia itu bisa create Off the dribble Dan Di Indonesia itu Menurut gue Bisa create Your own shot Lumayan mahal sih Mungkin Salah satu pemain Yang bisa create His own shot Menurut gue adalah Abraham Damar Grahita Brandon Jowaro Tapi men Kalau kita bisa nambahin Pemain-pemain yang memiliki Multidimensional game Itu akan cakep banget sih Untuk tim nasi kita sih Apalagi juga dia Assistnya tinggi loh 5 assist di game kali ini Berarti dia pun juga Bisa create For his teammate Boleh dibilang mungkin Underrated skill playmakingnya But His feels for the game His feels for the game Is really really phenomenal Semuanya gue sih Dan this kid is so smart So smart Basketball IQ nya tinggi GPA nya di kelasnya juga tinggi GPA nya 4,1 Kalau gue gak salah Jadi gokil sih Ini anak pinter banget And yeah Perbahasi And tim nasi Please man Don't be too late man You better get this kid Now Right now Better talk to this kid already But Kita pelan-pelan Udah harus menurut gue sih Mencari penggantinya Brandon Juwado juga Brandon Juwado umurnya Udah mulai makin tua Menurut gue Udah saat ya Pelan-pelan kita tau Masih ada Aldi Bagir Tapi gue juga Tau gak gue pake excited Gue pake excited Untuk Sultan sih Gue mulai nonton Latihan dari tim nasi Menurut gue Sultan sih Improve banget Jadi gue harap Sultan bisa perform Bagus juga nanti di IBL playoff But Ya kita harus cari Shooter-shooter yang tinggi sih Shooter-shooter yang menurut gue Di atas 190 Karena kalau kita Mau compete Kita of course goalnya adalah Bisa compete Di level Asia sih I think that's the next step Karena kita tau Kita udah menang Gold medal The SEA Games I think the next step Is untuk bisa Compete Melawan Jepang Korea Melawan Jordan Melawan siapa lagi ya Main kita kalah Lawan China gitu Jadi itu adalah Goal kita berikutnya Dan itu kita butuh Pemain yang tinggi-tinggi Menurut gue Dan ya ini adalah Salah satu pemain yang Pas gue liat highlights Gue excited banget sih Jarang gue Udah lumayan lama sih Gue udah lumayan lama Gak dapet that fire gitu Pas liat highlights Ini kayak oh shit This guy is really good gitu loh Jadi mari kita Lihat highlightsnya Sekarang ini Seperti kalian bisa liat Ini Zain Adnan Bully School Class of 2023 Six foot three One ninety Oh salah Belum gue mulai Recording untuk Ini bentar Kita mulai lagi Oke Seperti kalian liat Ini Zain Adnan Bully School Class of 2023 Six foot three One hundred ninety pounds Explosive guard Itu adalah Explanationnya Dari video kali ini Ini gue ambil dari Youtube So let's See his highlights Right now Oke Ini dia lagi pemanasan Bullish Ini kok halah Mungkin dari Gue belum tau nih Berapa bulan lalu Tapi gue gak liat lagi Tapi look at that range Like I said That race is Range is crazy Dia bisa catch and shoot Itu bener-bener Tiga langkah sih Legit Tiga langkah di belakang Garis dari kita Gue That spin move My god Ini kenapa gue bilang Dia bisa create For his own shot Dan itu mahal Harganya menurut gue Look at that Step back That's a sweet Sweet shot Man Just Bener-bener Pure banget sih Water Water Gila sih Bener-bener Pure banget That shooting stroke Look at that Man Hands down Man down Bro gila Gak dijaga Dia Ini juga yang jaga Telat banget sih But man That shooting though Side step One dribble Water This guy is crazy Man This guy is crazy Bener-bener Ini The Mata High School The Mata High School Ini salah satu program Yang memiliki top Top program Di High School Amerika Dan kita lihat Dia juga bisa Finish at the room With the left hand With the left hand Look at that Catch and shoot That's Udah hampir pasti masuk sih Udah hampir pasti masuk Gila-gila Dia punya sedikit swag To him too Which I like Anaknya juga Lumayan pede juga Dan itu tampaknya Highlightnya Dan ini Noah Eh soalnya Noah lagi Gue ngomong Ini adalah Zane Adnan Yang final stressnya 37 poin 13 dari 16 Man That is crazy So That is a short highlight Tapi menurut gue Dari short highlight ini pun Kita bisa lihat sih Talentnya dia Dan juga memang Anak ini Seperti Dan he could score The ball Man Jadi Gue harap kan Tim nasional Indonesia kita Bisa cepat-cepat Untuk bisa kontak Zane Walaupun dia Kegak bales DM gue Gue main ini Pengen memastikan Gue tuh main DM dia Pengen memastikan Bahwa Dia ada daerah Indonesia Pertama Lalu yang kedua adalah Ulang tahunnya dia Gue mau tau sih ulang tahunnya dia Kapan Kayaknya tapi sekarang Udah umur 17 Tapi Ya kita cuma bisa Berharap aja Kalau dia masih bisa Eligible Untuk main Bersama tim nas kita Juwado Baik-baik juga Bagi nanyain gue Juwado itu Dapet special Dapet special Treatment Dari FIBA Dia itu Memang sengaja Dikasih sebagai Pemain lokal Walaupun udah telat Dapet pasportnya Karena FIBA Ingin membantu Indonesia Untuk bisa lolos Ke FIBA World Cup Sebenernya Jadi itu Juwado Tidak bisa disamakan Situasinya Dengan banyak pemain lain Tapi yang pasti Gue harapkan Zain ini Kalau Zain Noah Belum lagi Nanti kalau Alvariza Alvariza bisa Develop juga Di Impact Basketball Next year We got a lot of talent Man We got a lot of talent Jujur Gue pelan-pelan Karena udah mikir Oh kayaknya lumayan juga Sih banyak talent Ntar gue juga pengen Lihat Ntar kan gue udah Baru kerjasama nih Dengan BBM Challenge Knights Juga Mereka akan Tanding di Malaysia Di league Gue akan dateng Kesana tanggal 15 Agustus nanti Untuk nonton At least 2 game Semoga mereka bisa Masa playoff Biar gue bisa nonton Game-nya lebih banyak Gue juga penasaran sih Ada yang namanya Jensen Ada William Hardy Of course Ini gue udah mulai Dapet lagi Gue udah mulai Dapet lagi Kayak semangat gue Untuk nanti Mau coba Cari-cari pemain-pemain muda Lagi Untuk bisa di expose Masukin ke Instagram gue Masukin ke Youtube gue Karena Pemain-pemain muda Yang bertalenta Nantinya semua ini Bisa menggunakan platform gue Bisa menggunakan platform gue Agar mereka bisa Dapet exposure Dan juga bisa Mendapatkan Perhatian dari Perbasi dan juga Timnas Semoga ke depannya Akan banyak pemain Yang bisa membantu Timnas kita Karena Timnas kita ini Momentumnya lagi bagus Kedepannya gue harapkan Bisa build on it Jadi Ya Kalau kita juga bisa Menemukan banyak pemain Yang mungkin nanti bisa Bantu lagi Ke Division 1 Division 2 NCAA Dengan highlights dari gue Gue akan sangat senang banget sih Clifton sih Gue have a big Hope for Clifton Pokoknya dia bisa main NCAA sih Kedepannya Amin Tapi emang harus ke Amerika Si cepat sih Si jujurnya But Itu adalah highlights dari Zayn Dan Terakhir itu gue juga Dapet kabar bahwa Timnas ingin melakukan Showcase di Amerika Semoga aja jadi sih Karena Kalau memang dia bisa melakukan Showcase di Amerika Kita gak pernah tau men Tiba-tiba pasti ada aja Tentara orang Indonesia Ataupun orang Indonesia Campuran yang tiba-tiba Nongol ke showcase-nya Tiba-tiba jago You just never know Tapi gue harapkan sih Timnas bisa fokusnya Ke anak-anaknya Yang masih di bawah 16 tahun ya Di bawah 16 tahun Karena kalau di bawah 16 tahun Seperti gue bilang Bisa di hitung sebagai lokal And that will be great For our Timnas Kedepannya Ya Tadi seperti gue bilang Basketball television Bilang ada satu Anak putri Selain Alina Rahma Jones Kata dia Ada satu lagi Yang masih U12 Juga itu legit Jago banget Jadi kita tunggu aja lah Kedepannya Gue semangat lagi sih Ya gimana pun juga I'm gonna dedicate myself Untuk para pemain muda Beberapa tahun kedepan ini I'm gonna dedicate myself Untuk pemain-pemain muda Dan juga ngomongin NBA Di time out But hopefully you guys Can support this channel As always Kalo kalian ingin support channel ini Lebih jauh lagi Kalian bisa join My membership program 20 ribu sebulan Kalian bisa masuk ke Exclusive discord group kita Dimana kita suka Basket Apapun itu Setiap harinya Ghibah Gossip semuanya Cepet semua Disana So once again Man Really appreciate everybody Doain gue Nanti di Indonesia Di Jakarta bisa Meliput banyak talent lagi Dan lancar-lancar semuanya Aduh Akses ya Di permuda ya guys Gue kadang suka ngeri Kaga boleh foto Kaga boleh video Pas dateng ke event Tapi doain aja Semuanya nanti akan lancar-lancar semua So Once again Man Time out gang Everybody Basketball fans in Indonesia Really appreciate the support Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out everybody